Gempa dasyat yang melanda bagian barat Jepang di hari pertama tahun 2024 kehancuran terlihat di hari Selasa. Sejumlah bangunan dan rumah warga hancur serta korban tewas gempa gempa mencapai 48 orang di prefektur Ishikawa. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Selasa menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait kerusakan yang terjadi akibat gempa berkekuatan 7,6 Magnitudo tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Gempa bumi dasyat yang melanda bagian barat Jepang menimbulkan kerusakan sejumlah bangunan. Warga juga diimbau untuk segera menjauh dan mencari tempat aman karena gempa susulan terus mengguncang seperti yang terlihat di prefektur Ishikawa. Lokasi terparah adalah prefektur Ishikawa. Sejumlah kota seperti Wajima, Suzu, Nanao, dan Anazimu terlihat kehancuran bangunan dan rumah warga. Seorang warga di kota Anazimu, Miki Kobayashi menyatakan sebagian dinding rumahnya hancur dan ia mungkin tidak dapat membangun kembali rumahnya serta tinggal di sini lagi. Selain itu kerusakan juga terlihat di jalan-jalan yang retak akibat gempa. Di kota Wajima, sebuah rekaman video dari stasiun televisi NTV memperlihatkan kehancuran parah sejumlah bangunan dan rumah warga. Selain itu juga terlihat kebakaran yang melanda sejumlah bangunan dan rumah pasca gempa. Kebakaran yang melanda sejumlah bangunan dan rumah di kota Wajima telah terlihat sejak Senin malam. Api berkobar sangat dasyat dan membakar sejumlah bangunan. Delapan orang tewas di kota Wajima akibat gempa dan tujuh lainnya terluka. Sementara kerusakan, bangunan, dan rumah tidak dapat segera diperkirakan melihat banyaknya bangunan yang hancur. Sementara kantor berita Kyodo melaporkan setidaknya 13 orang tewas akibat gempa. Di kota Nanao terlihat sebuah mobil hancur tertimpa bangunan yang rubuh. Selain bangunan yang hancur dan terbakar akibat gempa, warga Jepang juga dihadapkan ke lombak tsunami seperti yang terlihat di kota Suzu. Kancuran pasca tsunami juga terlihat di kota Noto. Sejumlah perahu hancur dan terbawa ke daratan. Peringatan tsunami sendiri hadir selasa telah dicabut oleh pemerintah Jepang. Sebuah video amatir juga memperlihatkan kepanikan warga yang ada di kuil Okhno Minato saat terjadi gempa. Warga yang sengaja datang untuk berdoa di tahun baru panik saat melihat sejumlah bangunan yang terbuat dari batu bergoyang. Secara total, korban tewas akibat gempa mencapai 48 orang di prefektur Isikawa. Korban tewas terkonsentrasi di kota Wajima dan kota Suzu. Terima kasih telah menonton!